Halo Bunda, ketemu lagi di channel Ibu Anak Sehat. Hari ini kita akan membahas tentang, apakah benar bayi tidak boleh minum air putih. Tapi sebelumnya, untuk mendukung channel ini silahkan like, subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan info terkini dari channel ini. Mungkin Bunda sering mendengar bahwa bayi yang masih mendapat asih tidak boleh diberi air putih. Bunda mungkin bertanya-tanya mengapa demikian, padahal air kan merupakan minuman yang harus diminum oleh orang dewasa, dan asikan juga mengandung air. Betul sekali, memberikan air putih kepada bayi yang masih asih eksklusif memang tidak diperbolehkan. Lantas mengapa bayi tidak boleh minum air putih? Mungkin ini masalah sepele bagi Bunda. Itu kan hanya air, mengapa bayi di bawah 6 bulan tidak boleh minum air putih? Ternyata, jika air putih diberikan ke bayi di bawah 6 bulan akan menyebabkan masalah kesehatan pada bayi tersebut. Jika air putih diberikan, maka bayi akan mengalami diare dan malnutrisi. Hal ini mungkin terdengar sepele, tetapi dapat berdampak besar pada kesehatan bayi Bunda. Mari kita bahas satu per satu. 1. Dapat menyebabkan diare. Jika air putih yang diberikan kepada bayi kurang bersih, maka mungkin mengandung bakteri yang dapat menginfeksi bayi. Bayi di bawah 6 bulan lebih rentan terkena infeksi seperti diare karena tubuh mereka belum memiliki sistem imun yang kuat untuk melawan infeksi. 2. Malnutrisi. Air putih yang diberikan kepada bayi di bawah 6 bulan dapat mempengaruhi kemampuan bayi untuk menyerap nutrisi dari asih. Mereka tidak mau menyusui lagi karena air putih membuat bayi merasa kenyang. Akibatnya, bayi mungkin jadi kurang asih atau bahkan berhenti menyusu. Oleh sebab itu bayi tersebut akan mengalami malnutrisi atau kurang gizi. Jika bayi Bunda jarang menyusu dan lebih sering minum air, produksi asih Bunda tentu jadi sedikit juga. Frekuensi menyusui bayi erat kaitannya dengan jumlah asih yang dapat diproduksi oleh Bunda. Ini seperti siklus yang saling mempengaruhi. 3. Keracunan air. Ini mungkin kasus yang jarang terjadi. Tetapi jika tubuh bayi mendapat terlalu banyak air, bayi dapat mengalami keracunan air, yang menyebabkan kejang dan koma. Keracunan air terjadi ketika tubuh bayi terlalu banyak air dan membuat konsentrasi natrium dalam tubuh menurun. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit di dalam tubuh dan pembengkakan jaringan dalam tubuh. Bayi di bawah 6 bulan sebenarnya tidak membutuhkan air. Bunda tidak perlu khawatir dehidrasi jika bayi Bunda tidak minum air putih. Asih yang diterima bayi sebenarnya mengandung lebih dari 80% air. Bayi Bunda akan mendapatkan cukup cairan melalui Bunda menyusuinya. Asih juga mengandung antibodi yang dibutuhkan bayi Bunda, yang melindungi bayi Bunda dari infeksi. Selain itu, asih secara alami mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Ini juga mengapa WHO merekomendasikan minimum Bunda harus menyusui bayi Bunda selama 6 bulan pertama. Terus kapan bayi bisa minum air putih? Ketika bayi Bunda sudah sekitar 4-6 bulan atau setelah Bunda mulai memperkenalkan makanan padat padanya. Bunda dapat memberinya sedikit demi sedikit, yaitu maksimum 60 ml atau 4 sendok makan sehari. Dan Bunda bisa terus memberikan asih padanya, karena asih juga bisa mencegah sembelit pada bayi. Jika bayi Bunda sudah agak besar atau sudah mencapai 1 tahun, Bunda sudah bisa memberikannya air putih secara teratur. Bayi akan membutuhkan air putih setelah ia mengonsumsi makanan padat. Bunda bisa memberikan air putih kepada bayi dengan gelas kecil dan tidak perlu memakai botol. Dan tentunya Bunda juga masih bisa terus memberikan asih padanya, karena bayi masih tetap membutuhkan nutrisi dan antibodi yang terdapat di dalam asih. Sampai bayi sudah agak tua, maka bayi akan bisa memilih sendiri apa yang ia perlukan. Demikianlah tips untuk hari ini, semoga bermanfaat bagi Bunda. Dan apabila Bunda merasa bermanfaat, mohon dibagikan juga ke calon ibu yang lainnya juga. Jika Bunda belum subscribe, silakan di-subscribe agar selalu mendapatkan informasi terkini dari kami.